Ya, jelang puncak perayaan Trisuci Waisak 2023, kawasan Candi Borobudur dipadati wisatawan dan juga umat muda yang ingin mengikuti prosesi detik-detik Waisak pada hari ini. Seperti apa suasananya saat ini? Sudah ada reporter Agi Kurnia Sandi di sana. Agi, silahkan laporannya. Ya, Tiwi, perayaan Waisak tahun 2023 ataupun tahun 2567 buddhist era ini tengah berlangsung yang berpusat di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Tadi diawali dengan adanya arak-arakan dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur di mana para biku sangha dan juga para umat buddha ini berjalan kaki untuk menuju ke Candi Borobudur untuk perayakan Waisak tahun 2023. Kemudian juga antusiasme masyarakat sangat terlihat sekali, khususnya bagi masyarakat yang memang di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Mereka dari pukul 6 pagi sudah berada di jalanan untuk melihat menyaksikan bagaimana ritual dan juga arak-arakan yang memang dilakukan oleh para umat buddha untuk merayakan Waisak tahun 2023. Bahkan tidak sedikit juga para warga sekitar dari Magelang ini juga ikut berpartisipasi dalam ikut bagian dari arak-arakan untuk membawa sumber makanan ataupun hasil pertanian, dengan hasil perkebunan dari umat buddha untuk dispersembahkan kepada sang buddha di hari Waisak ini. Tentu juga Waisak ini juga bukan hanya melibatkan warga sekitar dari Magelang saja, tetapi juga ada berkah yang memang diterima oleh para penjual sopenir, yang memang kita ketahui tiwi dan juga pemirsa bahwa rangkaian acara dari Waisak ini sudah berlangsung beberapa hari yang lalu, bahkan di Candi Mendut sehingga ini memberikan berkah kepada para pedagang sopenir yang memang berada di Candi Mendut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan hari biasanya. Karena banyak umat buddha yang berkunjung ke Candi Mendut sehingga ini memberikan berkah kepada para pedagang di sana. Untuk lebih lengkapnya, berikut liputannya untuk Anda. Suvenir patung buddha dan Candi Borobudur menghiasi sepanjang lorong jalan yang ada di samping Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Pernak-pernik yang tentunya banyak diburu sebagai buah tangan. Sebagai situs warisan dunia yang diakui UNESCO, wisatawan yang datang pun beragam, baik yang domestik hingga mancanegara. Apalagi di momen perayaan keagamaan umat buddha, jadi berkah tersendiri bagi para pedagang oleh-oleh, di mana omsetnya meningkat hingga 50 persen. Untuk harganya beragam, mulai dari 10 ribu rupiah hingga 200 ribu rupiah tergantung ukuran. Selain suvenir khas berupa patung dan Candi, aneka tas dan baju produksi lokal juga mewarnai tempat penjualan oleh-oleh. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Pesan walisak oleh para biksu sangha yang kepada para umat buddha dan nantinya akan ada rencana atau penutupan dari acara walisak ini dengan pelepasan lentera pada pukul 19.00 ke Indonesia Barat, tepatnya di Candi Borobudur. Tentu ini juga akan menjadi hal yang ditunggu oleh warga sekitar khususnya Magelang untuk melihat bagaimana nantinya pelepasan lentera ini akan terlihat di Candi Borobudur pada malam hari. Demikian, TV Kembalikan The Studio. Agi Kurnia Sandi melaporkan langsung dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Agi.